Intro Aku tau kamu suka naik gunung, tapi aku gak pernah suka Di hari penting aku, kemarin Ya sudah, kamu gak dateng karena kamu naik gunung Aku marah banget sama kamu Hai tem, ngapain? Wih, olahraga dong Makasih tau pelamar, kita duduk dulu ya Kenapa, kenapa? Siapa pelamar kita? Orang Bandung nih Hmm, orang Bandung Terus, Bandung dong kita? Iya Pujo? Iya, Pujo sih Oh dia suka naik gunung, seru nih Dan dia belum kasih tau ya, venue-nya dimana? Belum, cuman kemarin aku nelfon dia, besok nih janjian sama dia Belum tau sih venue-nya apa, cuman nanti kita ketemu dia dulu Supaya kita bisa melihat dia-nya Oke, besok kita mau berangkat ke Bandung? Iya, besok ya Berangkat lah Berapa, jam berapa besok berangkat? Aku kabarin lagi Siap Di episode kali ini, pelamar kami kembali berasal dari Bandung Dan kemudian tim mengajak saya untuk bertemu pelamar disana Halo 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 Kamu, oke, apa yang bikin akhirnya lo yakin ya? Sebetulnya lo mau nikahin Resti? Sebetulnya untuk keyakinan sendiri, dari awalnya saya ingin mengubah hubungannya lebih serius. Pertama itu. Dan kedua, dari Resti-nya sendiri, saya udah ngerasa apa ya, udah ada chemistry gitu selama 2 tahun. Ya, itu sih dari keyakinan saya dari Resti dan sayanya pribadi, rasa ada bonding, ada chemistry. Terus? Kalau rencana sih, Mas, saya ingin bawa buat nanti ngelamarku di lokasi di Padalarang, di TKP. Jadi lo udah punya venue untuk pelamaran? Ya, baru rencana sih kalau. Baru rencana, rencana. Oh, survei? Langsung aja, hukum di sini ya. Langsung aja, nggak apa-apa? Boleh, ayo. Silahkan. Waktu saya pertama kali bertemu dengan tim lamar, saya langsung mengajak tim untuk melihat venue yang sudah lama saya impikan. Jok, lo mau bawa kita kemana? Ini jalan ini luar biasa, ya kan? Jalan-nya keren ya. Kita mau off-road ya? Kita lihat aja di atas, saya siapin kejutan buat Mas Dewi. TPR loh, T. Lamarnya. Ketika tim dan saya menuju lokasi yang diinginkan Pujo, saya bingung, saya heran, karena kita menauti jalan yang cukup terjal. Dan jujur ini semua di luar ekspektasi saya. Begitu tiba di tempat yang Pujo inginkan, saya dan tim kaget. Ternyata Pujo ini memilih tebing sebagai tempat melamaran. Yang pasti ini akan menjadi tantangan bagi kami semua. Akhirnya kami berusaha untuk mengecek venue, namun medan yang kami lalui ternyata cukup sulit. Jadi ini tempat atau venue di mana lu akan ngelamar Resti? Iya, benar sekali, Mas. Oke, pertanyaan saya adalah, ini kan terjalah naik ke atas. Resti gimana? Di sini udah biasa apa? Jadi jangan sampai ada trouble gitu kan? Jujur sih, sebetulnya kalau Resti itu kebalikan dari saya. Itu kan nggak pernah atau nggak suka bahkan main di alam kayak gini. Oke. Tapi sebaliknya juga, saya ingin momen ini tuh menjadi momen yang paling berkesan buat dia. Makanya dari itu, saya ingin ngelamarnya di sini. Kasih kita gambaran, kira-kira lu akan ngelamar dia di mana? Kira-kira gambarnya itu di situ ya? Oh, di spot ini? Di spot itu. Oke. Ketinggian berapa sih ini? Ketinggian sih kalau tepatnya saya kurang tahu. Mungkin di atas ribu lah. Begitu sampai di atas tebing, saya kagum dengan pemandangannya. Apalagi kamu mengatakan bahwa kamu ingin menjadikan treatment highline atau berjalan di atas tali ini sebagai prosesi pelamaran. Akhirnya saya dan tim pun harus berpikir bagaimana teknis pelaksanaannya, bagaimana keamanannya pada saat prosesi pelamaran nanti. Kita harus mengkondisikan semuanya safe. Ya kan? Lu safe, resi safe, teman-teman dari melamar juga safe. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak kita inginkan lah. Jangan sampai jumpa.